Intro Ya, sesuai tema yang kita angkat pada malam hari ini ada peluang seharusnya di tengah bade Seharusnya tadi juga saya berbincang dengan Pak Ahriyadi seharusnya memang ini bisa menjadi peluang ya Tapi pertanyaan lagi kita harus membangun rasa optimisme ini di tengah kondisi yang serba sulit saat ini Bu Eni tapi pertanyaannya kalau kita mengacunya pasti pertumbuhan gitu Pertumbuhan 4,7% yakin tidak itu paling tidak jangan turun lah sampai di kuartal 3 ini Harus bisa Kalau nggak bisa nanti pada demo semua karena nggak dapet lapangan kerja Tapi bagaimana kalau seandainya nanti hanya tumbuh di 4,7% Sebenarnya begini, oke 4,7% tapi asal yang tumbuh tempatnya Pak Hussein masih meng-cover Industri naik Tapi naiknya harus beneran gitu, jangan hanya di BPS gitu kan Itu yang paling penting Nah saya tertarik tadi untuk tes holiday Jadi tes holiday itu masih jangkatan panjang Mas Wahyu Karena apa? Tes holiday itu kan diberikan baru ketika mau sudah beroperasi Sudah beroperasi Nah persoalan mau jangankan operasi Ngurus izin saja sudah tengah krisis begini Ada investor datang saja di para kepala daerah ini masih saja iseng gitu loh Jadi masih mendilai-dilai Masih ada yang iseng ya? Iya gitu kan, ini kan jadi persoalan Artinya sekarang kita konkret, ini kondisinya sudah benar-benar kritis Bukan krisis tapi kritis Maka langkah ini harus benar-benar efektif dan tepat Makanya kita harus ingat dulu, 98 itu penyelamatnya adalah UMKM Karena itu konkret UMKM Betul, begitu UMKM ini mendapatkan sekarang kan ini baru pingsan kan sekarang Nah begitu ini mendapatkan suntikan Ini langsung bisa meng-create lapangan kerja Bisa meng-create produk-produk yang lebih efisien Sehingga tidak hanya ini akan meningkatkan produktivitas Tetapi juga bisa menghalau tekanan impor dari yuan yang didepresiasi tadi Oke, artinya memperkuat sektor di dalam negeri UMKM ada 60 juta pelaku usaha kecil dan menengah kita Pak Saleh Husin Bagaimana itu bisa menggerakkan ini semua Jadi kekuatan sektor ekonomi kita di dalam negeri Iya kan pemerintah saat ini juga memberikan melalui kur Nah terus di samping itu juga perlu diketahui juga Untuk menggerakkan produk dalam negeri Yaitu misalnya untuk pembangunan untuk 35 ribu megawatt listrik Itu kami sudah bersama dengan kementerian yang lainnya Agar produk-produk yang sudah diproduksi di dalam negeri Wajib untuk digunakan Dan jumlahnya dari pemerintah Oh iya, justru itu Termasuk juga adalah mungkin saya ulangi lagi Misalnya untuk belanja-belanja kapal yang cukup-cukup besar Untuk pemerintah Itu juga tidak lagi ada yang diimpor Sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk wajib membeli produk dari dalam negeri Itu kan jumlah yang cukup besar Dan inilah yang akan menjadi trigger daripada pertumbuhan ekonomi dalam negeri Di samping itu juga belanja-belanja modal pemerintah yang lainnya Untuk infrastruktur Itu kan cukup besar Nah inilah yang memang Ini ada data juga pertumbuhan jumlah UMKM Indonesia dari tahun ke tahun 57 sekian Data terakhir kabarnya juga sudah mencapai 99% Ya, 67 Artinya ini kalau dikelola dengan baik Ada potensi yang cukup besar Nah termasuk juga mungkin salah satu adalah bagaimana kita memangkas rantai birokrasi Itu, itu, itu Dan kelambanan birokrasi Mungkin juga saya melihat gini Pak Mas Wahyu Jadi ada hal juga yang membuat kita risau ya Saat-saat krisis seperti ini Beberapa kementerian juga tidak sensitif melihat situasi yang ada Jadi contohnya adalah yang terakhir masuk ke laporan kepada kami adalah teman-teman di sektor rokok Ini cukai tembaku ini naik 7% Di mana tahun 2015 sudah sangat tinggi Nah ini kan padahal industri ini menggunakan bahan baku dalam negeri ini cukup besar Dan yang terlibat pekerjanya yang terlibat juga besar Dan sekarang sudah turun Jadi menurut saya kebijakan seperti ini apa pantes sih gitu ya dalam situasi Ini jadi masih ada kepanikan yang menurut saya masyarakatnya memang nggak panik gitu Tapi dari pihak fiskal ini yang menurut saya jadi terus apa ya Di mana-mana kalau negara lagi susah tuh relaksasi yang terjadi Tapi ini malah masih dalam pandangannya bagaimana meningkatkan penerimaan Ini rakyatnya selamat itu udah untung gitu loh Jangan ditambah beban baru Belum lagi kita lihat teman-teman di logistik misalnya Freight forwarder sekarang ada kewajiban suruh meningkatkan modal di storernya jadi 25 miliar Ini kan forwarder ini kan penting untuk juga membantu arus barang Mengatur logistik ini yang seperti itu Sementara kondisinya Jadi saya melihat masih ada ketidaksinkronan kebijakan yang Jadi sense of crisisnya nggak pas gitu loh Nah ini yang Perlu tidak dibentuk satu lembaga khusus untuk penanganan Malaysia sudah bentuk untuk menghadapi kondisi seperti ini Saya pikir sih yang penting adalah komunikasi di antara kita Cukup komunikasi Agak-agak teran error ya Itu nggak apa-apa Asal denger kita Tapi kalau misalnya Misalnya Cuka ini tetap mau dipaksakan seperti itu Pasti saya yakin petani tembakku pasti akan bereaksi keras gitu loh Mereka udah susah kok Dan kita tahu di pabrik rokok Pak Saliusnya juga tahu banyak yang sudah ditutup gitu loh Pekaryawan kita udah berapa banyak yang di layoff juga disana Jadi yang ini juga maksud saya Jangan sampai kita maunya adalah untuk menuju suatu recovery Tapi dari pemerintah sendiri nggak kompak membuat kebijakan yang justru membuat kita stuck sendiri Termasuk juga saya tidak pernah bosan ngomong masalah moratorium di penangkapan ikan itu Kita butuh devisa tapi sampai saya moratorium udah masuk moratorium 8 bulan Jadi di samping yang saya katakan tadi serapan anggaran yang masih sangat rendah Sementara sudah masuk kuartal ketiga Ini kalau tidak ada sesuatu terubusan yang betul-betul kuat dari pemerintah khususnya Pak Presiden Saya khawatir serapan anggaran kalau misalkan sampai Desember tidak sampai 70% Itu artinya krisis diambang akan terajadilah di Republik ini Nah oleh karena itu di samping misalkan serapan anggaran harus dipercepat Transaksi rupiah yang didengung oleh BI dan Presiden itu betul-betul diawasi Ini ada tanggung jawaban juga nih Karena di daerah-daerah kepala daerah masih harus menguncurkan dana-danya Ini bagaimana nih? Iya betul makanya ini kan eksekutif itu kan ada pimpinannya kan Nah coba ada urai apa masalahnya di daerah sampai 273 terdun nggak bergerak misalkan Atau APBN di Kementerian Kelumaga tidak bergerak Ini mesti diurai itu salah satu Kemudian transaksi rupiah mesti diperkuat misalkan Kemudian coba juga di data Uang-uang yang ada di luar negeri itu Orang-orang Indonesia yang harus bangkit nasionalisme dong Jangan taruh uang di luar negeri Tarik itu duit ke dalam negeri Bangun apa investasi yang bagus Kemudian perkuat UKM kita Bangkitkan lagi semangat kerja kita Saya yakin kita optimis lah Itu dia Produk lokal seperti tadi yang sudah dikatakan disinggung juga oleh teman-teman Betul potensi kita sangat besar loh Penduduk kita 250 juta lebih Ini pangsa pasar yang sangat besar di Asia Tenggara Bayangkan ada 67 juta sektor Tapi bagaimana ini sekali lagi kan permasalahannya Tidak hanya sekedar bagaimana meningkatkan pertumbuhan mereka Tapi ini ada budaya yang harus dibangun terlebih dahulu Bagaimana mencintai produk Dan itu butuh proses Sama mungkin saya tambahkan juga Tari pagi kami di Kumpulin oleh Bapak Presiden Dalam rangka untuk bagaimana Agar Dalam situasi ini Ada satu yang harus kita ambil Yaitu mudah-mudahan mungkin minggu depan Ada satu paket kebijakan yang akan Dikeluarkan yang Nanti Kasih bocoran sedikit dong Ini kan Usul saya ini Ini kan bukan pesuluan pemerintah Ini pesuluan kita semua Jadi kalau bisa Usul kita Termasuk Pak Miras juga sudah melontarkan usul itu Coba diajak duduk bersama Semua komponen anak bangsa ini Diajak dari hati ke hati Jangan ada yang merasa Tidak bertanggung jawab Atau merasa Tidak punya Rasa neutralisme Atau juga ada Pihak yang merasa paling bertanggung jawab Sehingga tidak melibatkan pihak lain Nah mari kita duduk bersama Kita urai semua persoalan itu Kita lupa juga potensinya apa Dan situ kita bedah Sebenarnya bangsa ini Mesti punya potensi untuk keluar Dan menjadi bangsa besar Di dunia ini Ini penting menurut saya Sambil PAN dorong Kepala Kepala Daerah Kalau Kepala Daerah PAN itu hebat-hebat loh Apalagi nanti Pilkada juga Ini tanggung jawabnya besar Menciptakan Kepala Daerah Kepala Daerah Yang berani mengeksekusi Dan cinta perudahan dalam negeri Dan cinta dalam perudahan Minimal kaos-kaos pilkada Perudahan dalam negeri Jangan dari perudahan dalam negeri Apa yang tadi disampaikan Sudah dilakukan oleh Pak Jokowi Dengan mengundang para pengusaha-pengusaha Oh enggak Ada hampir tiap hari ini Harus Misalkan gini loh Ada pertemuan kecilnya lagi Saya berkata Dengan pernyataan presiden Waktu di Lapindo kan Tenang saja Kita masih banyak Padahal satu bulan ini kita Mbak Ibi 400 juta dolar kita hilang Cadangan di visi kita Akhir Juni kan 108 juta miliar dolar Sekarang tinggal 107,6 Nah itu bukan masalah uangnya banyak Tetapi bagaimana kita ini Dipergunakan semaksimal mungkin Untuk cintaan rakyat Jangan sampai hilang Begitu saja Dengan karena kenaikan dolar Jadi menurut saya Presiden tidak boleh menganggap Enteng pusat itu Oke Mbak Yeni Yang pasti kita sudah tidak butuh wacana Kita tidak butuh retorika Konkret apa Diregulasi yang tadi dijanjikan Pak Menteri Kita tunggu betul Dan ini harus benar-benar Dimulai dari pemerintah sendiri Memberi tauladan Jadi semua pengadaan Pemerintah belanja barang Ini harus betul-betul dari dalam negeri Tidak boleh lagi dari impor Dan juga termasuk Dalam penggunaan dolar Jadi di transaksi luar negeri ini Tanya Pak Haryadi Membeli gas saja harus pakai dolar Dan itu BUMN Jadi pemerintah ini yang harus Betul-betul konkret Memberi contoh Jangan tidak hanya menghimbau kepada masyarakat Oke Kalau semuanya pakai dolar Susah Oke Pak Salen Penutup dari Menteri Perindustrian Silahkan Iya saya kira Kami selalu mendengar Apa yang dikeluhkan oleh Para pelaku usaha Termasuk juga Para stakeholder yang lain Agar Kita menerima Kritikan-kritikan Atau masukan-masukan tersebut Terus itu Dialaborasi menjadi satu Kebijakan-kebijakan Yang diambil Itu sesuai dengan Keinginan para pelaku usaha Nah ini saya kira Ini bukan masalah Kami pemerintah saja Tapi masalah seluruh anak bangsa Kita bersatu padu Untuk bagaimana Banyak stakeholder Kemudian potensinya ini Yang masih ada Dan belum tersentuh Ini harus dikembangkan lagi Dan itu Sudah ada rencana Pak ya Kedepannya Tadi belum mau dibocorin Iya nanti Nanti Pak Pejakannya Gak lulus Mau dibocorin Mas Wahyu Satu juga Yang saya juga Di ujung acara ini Juga Mengenai optimisme Mas Wahyu Saya tetap meyakini Bahwa Tidak mungkin Yang namanya Currency war ini Akan berlangsung Berarut-larut Tidak mungkin Amerika juga repot Kalau semua Negara Dolar menguat Terhadap seluruh Mata uang lain Kan gak mungkin Dia sendiri Cina juga gak mungkin Dia akan Mendevaluasi Terus akhirnya Dia mau Jualan barang Semua negara Kalau negara Yang jadi tujuan Bermasalah Semua juga gak bisa Dia jual Jadi saya rasa Keyakinan ini ada Optimisme ada Ini bukan hanya Sekedar ancaman Tetapi juga ada Opportunity Atau peluang Dan itu semua Dilihat dari situ Dan sekarang Momentumnya Kita memperkuat Sektor real dalam negeri Sektor real dalam negeri Baik Terima kasih Bapak-bapak Pak Salehusin Terima kasih sudah hadir Pak Haridus Kamdani Terima kasih Dan juga Mas Yandri Terima kasih Dan juga rekan-rekan Mahasiswa Terima kasih sudah hadir Di forum Indonesia Pada malam hari ini Memang di tengah Kondisi global Yang tidak menentu ini Sudah saatnya kita Mulai lagi membangkitkan Potensi dalam negeri Yang tadi sudah dijabarkan Ada potensi yang besar Sehingga bangsa Indonesia Nanti tidak perlu takut lagi Dengan kondisi eksternal Di luar dan mampu berdahan Dari gujolak ekonomi global Saya Wahyu Wiwoho Pamit undur diri Kita berjumpa Di forum Indonesia Pekan depan Di waktu yang sama Terima kasih Selamat malam Terima kasih 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 Terima kasih